Gerakan perlawanan Islam Hamas merilis rekaman pesannya disebut berasal dari Muhammad Dave, Komandan Brigade Al-Qassam Sayyap Militer Hamas. Rekaman suara itu adalah yang kedua setelah Muhammad Dave mengatakan ia memimpin operasi banjir Al-Aqsa. Muhammad Dave dalam rekaman itu mengatakan pesan ini ditujukan kepada masyarakat Yordania, Libanon, Mesir, Al-Jazir, Maghrib, Pakistan, Malaysia, Indonesia, dan seluruh belahan dunia Arab dan Islam. Audio tersebut adalah bagian dari pesan yang disampaikan Muhammad Dave kepada rakyat Palestina, bangsa Arab dan Islam setelah Brigade Al-Qassam meluncurkan operasinya tahun lalu. Pesan tersebut datang sehari setelah tentara Israel mengklaim pembunuhan komandan Brigade Al-Qassam Marwan Isha dalam serangan di Gaza sekitar dua minggu lalu. Dua hari sebelumnya, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang didukung oleh 14 negara dari 15 negara, menuntut gencatan senjata segera di Gaza selama bulan Ramadan dan dihormati oleh semua pihak. Israel mengutuk resolusi tersebut dan sejumlah pejabatnya menganggapnya tidak mengikat untuk Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikeras untuk melanjutkan perang meskipun ada resolusi tersebut. Bahkan ia juga mengatakan hal yang sama saat Israel diadili untuk pertama kalinya dihadapan Mahkamah Internasional atau ICJ atas tuduhan melakukan genosida pada Januari lalu dan sedang menanti keputusan ICJ. Pada 7 Oktober 2023, Muhammad Dave mengatakan operasi banjir Al-Aqsa terjadi untuk menanggapi berlanjutnya kejahatan Israel terhadap rakyat Palestina, penolakan terhadap pendudukan Israel serta kekebalannya terhadap hukum internasional. Mengingat dukungan Amerika Serikat dan Barat untuk Israel dan diamnya dunia internasional terhadap Palestina, Sejauh ini ada kelompok Hezbollah yang berada di Libanon dan Irak, serta Houthi yang berada di Yaman yang ikut dalam perlawanan melawan Israel. Kedua kelompok itu menyatakan solidaritas untuk Palestina dengan menyerang Israel dan kapal-kapal terkait Israel. Mereka berkomitmen untuk tetap melawan dan baru mau damai jika Israel menghentikan agresinya di jalur Gaza yang menewaskan puluhan ribu warga Palestina. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.